Kalian lihat ke bawah dulu, ke bawah. Sebenarnya ini kalau musim hujan, dia seperti sungai. Keren sebenarnya, tapi sekarang karena musim kemarau, enggak tahu ini musim kemarau apa musim dingin, musim semi pokoknya antara itulah. Di daerah sini, udaranya segar banget guys. Rugi kalau enggak pernah ke sini. Ini namanya kaki depik. Hari ini kita mau menikmati liburan. Liburan Chinese New Year. Tapi enggak apa-apa. Di sini pokoknya segar banget. Segala sesuatunya udah dikeluarin lewat keringat guys. Zat-zat beratun dalam tubuh udah keluar semuanya. Pokoknya keren guys, di sini banyak pohon. Iya, sampai naka-naka di perut itu juga berringkat. Lapar enggak rasa rapar, haus enggak rasa haus. Pokoknya ke sini guys. Kalau mau hirup udara segar di sini tempatnya. Oke. Tahu apa itu namanya bunga? Bunga apa itu biasanya? Bunga lompong. Eh, kalau di Indo ini bunga apa ini? Kayak talus itu lah. Kayak model talus. Bunga talus itu matai. Matai pak. Sampai juga ternyata hiking. Hiking bukan jalan kayak di kampung kita. Namanya hiking itu guys, mati perjalanan. Walaupun pelang, tapi pasti tujuannya fokus. Jadi enggak usah keteteran kalau namanya hiking, namanya jalan. Kalau enggak pakai kaki, pakai tangan. Kalau enggak pakai tangan, nyapa di tengah. Bisa kepalanya di atas, kakinya ke bawah. Iya bener sih. Maksudnya kepalanya ke bawah, kakinya ke atas guys. Tapi enggak apa-apa. Kalau udah capek banget ini. Iya. Gue naik di sini. Jadi aman guys. Ini kamu tadi bilang ada sungai, yang ada batu asli itu. Nih, nih, nih. Mana? Gue juga kalau mau duduk di sini gitu. Enak banget ya. Lihat. Ini tuh. Ini tuh. Nah ini baru namanya batu yang paling asli. Ini batu asli sungai. Oh iya, batu. Itu tuh ada airnya sedikit gitu. Tapi kalau udah musim kemarau kayak gini, musim dingin enggak terlalu banyak air gitu. Nanti kalau udah musim hujan baru banyak air. Coba yuk lihat aja. Jangan penasaran lagi. Di Hongkong cuman ini aja baru pertama kali. Lihat ada sungai kering tapi banyak kelihatan batunya gitu. Guys, ini ceritanya kayak di kampung itu kayak buah lengkuas. Eh, lengkuas ya. Tapi kayaknya ini lengkuas hutan kali ya. Enggak tahu pokoknya namanya lengkuas. Enggak tahu juga. Kebener apa enggak lengkuas. Bisa naik enggak? Kamu kalau naik di situ nanti bales jatuh, Vin. Saudara, coba lihat. Ini. Ini aku sih. Nah, aduh. Ih, rambutnya juga. Ih, kayak. Seren banget. Lihat dalamnya, lu. Ini kayaknya kakus. Kayak kakus ya? Lihat. Kalau di Indra itu rumah di kampung kan kakus. Lu jangan ketawa. Bola, ini tuh Wese namanya. Eh, iya sama aja kakus sama Wese. Kita mau foto-foto dulu. Oke guys, kita hampir nyampe di puncak. Kita sekarang di pertengahan. Lu luar biasa tahu. Luar biasa banget tahu enggak itu pemandangannya udaranya seger banget. Enggak ada polusi sedikitpun. Bener-bener Holly di sini. Bening. Guys, petualangan di sini tuh enggak sama kayak yang di Indonesia meskipun di Hongkong. Di hutan-hutan gini ada tempat sampahnya atau kalau buang sembarangan denda lima ribu. Hutan-hutan gini ada tempat sampahnya atau kalau buang sembarangan denda lima ribu. Anginnya lewat banget. Lu tengok wah keren kan. Ya, ini namanya orang Indo datang di Hongkong baru lihat dia tahu namanya hujan daun. Kalau di Indo dia hujan rambutan kali. Selain kotak sampah di tengah hutan, enggak usah ragu kalau kebelet pipis ikut saya ke sini. Di sini ada tau liat guys. Kau liat di tengah hutan. Enggak bau, bersih. Sekarang bisa selfie juga di sini. Lihat. Oke guys. Aku di sini. Wah. Tahu enggak? Luar biasa banget tau. Hidup udara seger kayak gini. Kayak di kampung. Asli. Hai guys. Ternyata di Hongkong juga ada pohon bambu tahu. Keren banget. Pokoknya kecil-kecil. Mungkin di sini kalau di Cina banyak panda itu yang makan bambu-bambu encing. Di sini juga ada bambu kecil. Tapi saya enggak ada pendanya. Pendanya udah hampir punah. Yang kuatir pendanya. Pendanya bukan ini. Pendanya ada lagi di sini. Lagi liburan. Jadi sekarang ini namanya ibunya pendanya. Eh bukan. Ini suan pendanya. Ini cara kami mewati selanjutnya. Oke gak ada tuh. Nah. Kalau ini namanya batu asli. Tadi yang kita lihat itu batu semen. Batu tempelan. Sekarang batu asli yang kita lihat. Maksud ini. Juga ini. Nah. Cuma tanjap. Sekirkan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya. Hai Rinda. Kita udah hampir nyampe di incak. Sekarang udarnya udah mulai ganti. Udah agak dingin di sini. Sekitar. Ini namanya. 13 derajat. 13 derajat. Tapi segar guys. Abis dari bau keingatan. Sekarang udah mulai sejuk. Tapi di sini gak rasa lapar. Sejuknya kok menunjuk perut. Tapi gak apa-apa. Itu memang bekerja sama seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Udah gitu aja guys. Next dong. Guys. Di sini banyak yang hiking. Ternyata. Mau gak? Udah keren banget ini jalannya. Tau gak? Lagi-lagi kita temuin gunung batu. Tapi. Tapi batunya. Batu pasu. Tapi asik loh. Gak kotor. Dia punya gak naik. Hai guys. Sekarang. Kita udah mau nyampe puncak. 10 menit lagi. Ini baru selesai makan roti. Sampahnya masih ada karena gak ada kotak sampah. Jadi sampahnya gak masukin saku dulu guys. Sekarang kita menuju ke puncak. Tinggal 10 menit lagi. Thank you Finn. Soalnya di bawah sini ada jurang guys. Kalau gak ditarik. Gue bisa jatuh ke bawah. Tapi gak apa-apa. Kalau ada teman. Gimanapun kita pergi. Teman yang baik. Gak membawa kita ke jurang. Pasti menarik kita. Dari jurang. Untuk menuju ke tempat yang benar. Jadi gak usah takut. Makanya hati-hati pilih teman guys. Soalnya kalau teman itu ada yang menuju. Yang bawa kita ke benar saat. Tapi ada juga teman yang membawa kita. Ke jalan yang benar. Follow me. Ikut. Ikut kami. Jalannya bisa sehat. Balah raga setiap saat. Kita menuju puncak. Jangan kuatir. Jangan bersedih. Jangan gundah. Jangan galau. Buat yang sakit. Cepat sembuh. Buat yang galau. Cepat sadar. Kalau lapar. Jangan muat status. Jangan update status di Facebook. Makan. Cari makan. Cari makan. Kalau haus. Jangan update status di Facebook. Cari minum. Minum. Kalau ngantuk. Jangan muat di Facebook. Tidur. Tidur. Istirahat. Ayo. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Ya kita udah-udah nyampe di tower ini nih. Di tower. Di The Big High Tower. Terus. Ini cocanya. Udah nyampe di sini. Banyak kabut ya. Tapi anginnya oke sih. Ya lumayan. Habis pake masker. Ya biar-biar baru-barunya gak kaget. Yuk kita liat lagi yuk. Enak kan indah. Indah banget tempatnya. Bila menikmati pagi-pagi. Berangkat sampai di sini. Udah jam berapa cuplit? Eh udah jam setengah sebelas. Baru jam 10.30 sampai sekarang. Baru nyampe di Big High. Naik gunung begini ya modanya. Tiga orang. Asri ya siap. Biar lah. Ayolah ayolah yuk. Ayo. Ayo. Baga deket aja. Biar kemiannya. Sepanah. Namanya besar. Puan salat. Guys. Sekarang kita udah menuju puncak. Asri namanya. Sekarang kita udah nyampe sini. Tau ya. Kalau udah bercatau puncak itu kelengar. Tapi gak apa-apa. Di sini ada pohon palem. Pohon palem. Ini namanya pohon palem. Terus kita sekarang ini udah kehausan. Udah kelaparan. Tapi dilarang sama event. Gak boleh makan. Gak boleh minum. Jadi kita tuh mau belajar taat. Tapi gak apa-apa. Ntar nyampe puncak. Baru kita mainkan rupiah kita. Oke guys. Let's go. Hai. Kita udah nyampe di itu sekarang. Udah mau naik puncak ya. Kan udah depik ya. Dari tadi. Dari playground di sana. Terus kita naik lagi. Mendaki lagi. Jadi mungkin kira-kira 15 menit lah kita jalan. Cewek. Gak sampai atas. Gak kayak kakinya sih. Pria. Eh panjang. Gak terlalu panjang ya. Jadi kita pelan-pelan aja naik gitu. Udah sekarang kita mau naik. Nih. Kan beda tadi itu di keliling sana. Bukan pernah hijau. Itu pagernya. Itu besi biasa langsung ini. Apakah hijau? Berarti kita udah nyampe di atas. Di atas puncak. Gitu. Ayo. Kita ngasihkan di atas yuk. Sekarang anginnya makin kencang. Bener. Kata pempatah. Semakin tinggi. Semakin anginnya semakin kencang. Di sini kita udah siapin masker. Topinya tadi Pi. Sekarang udah ganti kayak mau masuk kutu-kutaran nih guys. Tapi gak apa-apa. Never give up. Walaupun kita udah ketapaian. Udah kelelahan. Udah kelengar. Udah lapar. Tapi gak buat kita itu. Gak buat kita itu menyerah. Lihat. Udah menuju tangga. Pak ketangga lagi malahan. Jalannya udah mulai. Udah mulai mendaki nih. Tapi kita letus berjalan. Ayo. Let's go guys. Pengen tau sih. Tapi. Kalian tadi kan penasaran. Sekarang udah mulai ngos-ngosan. Terus sekarang kita penasaran nanti. Nah yuk. Ayo ke atas lagi. Ayo. Indahnya kalau udah nyampe di atas. Tapi gak tau tujuannya nanti di atas ada apa ya. Kita saksikan nanti di atas. Penasaran. Penasaran di atas ada apa? Penasaran. Penasaran. Kamu penasaran. Mie juga penasaran. Kami juga penasaran. Pokoknya kita bersama-sama penasaran. Ayo. Let's go. Kita cari apa yang gak pernah kita lihat. Di bawah. Di atas pasti ada apa itu kita juga gak tau. Pokoknya mari, mari. Hahaha. 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 Hahaha.